Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semua kalian sudah dalam keadaan baik dan sehat teman-teman seperti biasa kita akan kembali mereaksi video yang sangat menarik yang menghibur dan juga memberikan sedikit informasi buat kita semua teman-teman dan disini kita akan mereaksi videonya dari studio langit dan disini ada tertulis beda kelas Liga Indonesia ketinggalan jauh begini perbandingan Liga Indonesia versus Liga Malaysia yang kita tahu sekarang kan Liga Indonesia sudah sangat maju sekali ya teman-teman progresnya perkembangannya tapi disini tertulis judul dengan seperti itu jadi kita penasaran seperti apa informasi yang akan diberikan oleh studio langit ini teman-teman tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayang Muda Production oke teman-teman kita gas aja langsung ke videonya karena kita penasaran maksud dari judul ini seperti apa teman-teman terus kita ke videonya Halo studio lovers saat Liga Indonesia seperti berjalan di tempat atau bahkan justru berjalan ke belakang Liga Malaysia justru menunjukkan progres yang bagus dalam tata kelolanya padahal perbaikan Liga Malaysia oleh FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia baru dimulai pada tahun 2015 silam dengan membentuk Football Malaysia Limited Liability Partnership atau FMLLP atau semacam PT LIB sebagai operator Liga nah hasilnya nih dalam 7 tahun Liga Malaysia dalam hal ini Malaysia Super League berhasil menduduki peringkat kedua ASEAN di bawah Liga Thailand sebagai kompetisi terbaik AFC jika dibandingkan pada tahun 2015 Liga Malaysia berada di peringkat ke-6 dan kalah telak dari Liga Indonesia yang saat itu menjadi Liga Terbaik ASEAN berdasarkan perenkingan dari AFC apakah benar jika Liga Super Malaysia lebih baik dibanding Liga 1 Indonesia? nah dilansir dari berbagai sumber berikut ini tim Studio Longit merangkum 4 perbandingan Liga Super Malaysia dan Liga Indonesia oke ini perbandingan ya teman-teman seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Longit disini kita ambil pelajaran aja ya teman-teman apa kekurangan dan kelebihan dari Liga kita ya pertama Liga dikelola oleh pihak profesional FAM sadar betul bahwa Liga mereka tidak akan berkembang jika tidak dikelola oleh pihak swasta yang profesional keputusan menyerahkan Liga ke FM LLP ternyata berbuah manis dengan jargon transforming Malaysian football Liga Malaysia saat ini memiliki standar yang tinggi dan rencana yang jelas setidaknya dalam 50 tahun ke depan menurut CEO FM LLP di The Edge Markets FAM mengerjakan blueprint 50 tahun kami yang akan kami luncurkan pada bulan April tahun ini tentu memiliki target tanpa mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai FAM juga dan memastikan Liga Malaysia menjadi industri yang sehat nah sementara nih di Indonesia meskipun Liga juga sudah dikelola oleh swasta namun tidak ada kemajuan yang signifikan dari tata kelola dan motu Liganya itu sendiri tiap tahun jadwal Liga selalu tidak pasti standar kualitas Liga rendah dan beragam problem pelik yang tidak kunjung diselesaikan kedua memiliki kompetisi yang berjenjang per tahun 2023 Liga Malaysia total memiliki 6 kompetisi resmi studio lovers yakni Malaysia Super League, Malaysia Premier League, Liga M3, FA Cup, Malaysia Cup, dan Challenge Cup dan tahun lalu semua kompetisi tersebut berjalan dengan baik nah studio lovers dilansir dari situs resmi FM LLP di tahun 2024 mereka akan melakukan restrukturisasi Liga yang bertujuan agar lebih kompetitif dan dinamis Liga Super tetap akan berjalan dengan penambahan kontestan menjadi 18 dari yang awalnya 12 tim kemudian untuk Liga Primer sementara ditangguhkan dan digantikan dengan Liga Simpanan Khusus Pemain U23 nah sementara itu untuk kompetisi amatir akan digelar menjadi 3 gelaran yakni M3 atau setara Liga 3, M4, dan M5 lalu untuk turnamen seperti FA Cup Malaysia Cup, dan Challenge Cup tetap akan digelar nah jika dibandingkan dengan Indonesia tentu sangatlah timpang studio lovers praktis di tahun 2023-2024 PT LIB dan PSSI hanya menggulirkan Liga 1 hingga saat ini sementara Piala Indonesia batal digelar serta Liga 2 dan Liga 3 diperhentikan beberapa waktu silam seperti itu ya teman-teman jadi perbedaan dalam sistem pengelolaan dan juga bergulirnya Liga-Liga yang berada di Indonesia dan di Malaysia ya ketiga punya banyak Liga dan turnamen di level usia di tahun 2024 nih studi lovers FM LLP bakal menggelar total 5 Liga atau turnamen level usia selama 1 tahun penuh pertama ada Liga Simpanan U23 Piala Presiden U21 Piala Belia U19 Liga Bola Sepak KPM U17 dan U15 dan Liga Suparimau U14 dan U8 sementara di Indonesia hanya punya 2 kompetisi resmi yang itu pun selama setahun hanya bergulir selama 1 hingga 4 bulan saja yakni Elite Pro Akademi U16 dan U18 dan Piala Suratin U13 dan U17 keempat punya akuntabilitas keuangan yang baik dilansir dari The Malaysian Reserve kurangnya akuntabilitas telah menghalangi sepak bola Malaysia selama beberapa generasi hal-hal buruk seperti tim yang pilot menunggak gaji pemain dan semacamnya menjadi problem pelik Liga Malaysia yang ingin dibenahi oleh FM LLP FM LLP memulai langkah pertama dengan membuat distribusi pendapatan yang proporsional bagi klub-klub yang berkompetisi oke kita stop sebentar disini teman-teman jadi seperti itu ya beberapa di perbedaannya yang terutama di bergulirnya apa liga-liga di Malaysia dan di Indonesia ya karena di Malaysia banyak sekali liga yang bergulir dalam setiap tahunnya sedangkan di Indonesia hanya Liga 1 ya kemarin Liga 2 Liga 3 tadi dibilang sudah dilimburkan beberapa saat dan ada juga di Indonesia kan Liga umur ya teman-teman 17-19 ya teman-teman cuman beberapa bulan saja bergulirnya dan itu masih kurang dibandingkan dengan Malaysia teman-teman tapi ya karena mungkin beberapa faktor lah ya di Indonesia karena banyak dan luas sekali juga kan Indonesia jadi mungkin banyak sekali biaya yang diperlukan untuk mengelola turnamen seperti ini teman-teman tapi ya ke depannya semoga itu ada dan bergulir dan bisa memberikan apa kualitas-kualitas pemain yang sangat bagus dan bisa bersaing di tingkat ASEAN dan juga internasional ya teman-teman tapi terlihat dari sekarang-sekarang kan banyak perkembangan di persipat bulan Indonesia itu sudah sudah bagus ya teman-teman tinggal pengelolaan di liga-liga lokal ya teman-teman semoga ke depannya lebih bagus lagi kita lanjut lagi ke pedianya teman-teman dari Liga Super hingga Liga 3 yang bersumber dari hak siar dan sponsor nah baru-baru ini FM LLP menerima dana segar sebesar 1,8 triliun rupiah dari Univi stasiun TV lokal Malaysia yang akan meniangkan hampir semua kompetisi sepak bola selama 8 tahun ke depan sehingga tidak heran sejak musim lalu mereka sangat jor-joran membantu para klub yang juga merupakan pemilik saham di FM LLP total mereka mengeluarkan dana sekitar 3 juta ringgit atau setara dengan 10,6 miliar rupiah pada klub-klub Liga Super dan 1 juta ringgit atau 3,5 miliar rupiah bagi tiap klub Liga Primer atau Liga 2-nya mereka dengan keuangan yang sehat kompetisi bisa berjalan lancar dan klub-klub pun bisa menggaji para pemain terakhir isu penunggakan gaji pemain di Liga Malaysia terjadi pada tahun 2021 silam catatan tersebut tentu bertolak belakang dengan apa yang ada di Indonesia berdasarkan keterangan Hasani Abdul Ghani di bola sport hak siar Liga 1 bernilai 178 miliar per musim dimana hal itu kalah jauh dari Liga Malaysia yang mencapai 220 miliar rupiah kemudian menurut Ahmad Hadian Lukita mantan direktur utama PT ILB di Kompas menuturkan bahwa klub-klub Liga 1 hanya memperoleh 5 miliar rupiah per musim dan untuk klub-klub Liga 2 hanya akan menerima subsidi 800 juta rupiah nah hal ini berimbas pada seringnya klub-klub Liga 3 dan Liga 2 atau bahkan Liga 1 yang menunggak gaji para pemain bahkan kabarnya nih studio lovers tidak bergulirnya Liga 2 dan 3 musim 2022-2023 akibat banyaknya klub yang mengalami masalah finansial nah meskipun saat ini Liga Super Malaysia terbilang kurang kompetitif karena selama 9 musim gelar juara selalu diraih oleh Johor Darul Tagzim tapi setidaknya mereka punya kemauan dan tekat yang besar untuk memperbaiki tata kelola Liga jika Liga Indonesia tidak kunjung berbenah secara menyeluruh bukan tidak mungkin studio lovers kita akan tertinggal jauh dari Malaysia ayo sepak bola Indonesia kami percaya kalian bisa berbuat lebih baik lagi oke deh studio lovers sekian dulu informasi kita kali ini jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye oke teman-teman itu dia tadi videonya seperti itu perbedaan antara bergulirnya Liga di Malaysia dan juga di Indonesia tapi akhir-akhir ini perkembangan di Indonesia itu semakin baik lagi semakin baik tentunya teman-teman ya tinggal kita memperbaiki di segi itu ya bergulirnya Liga-Liga yang di bawah Liga 1 teman-teman dan juga Liga Umur dan juga kita tahu sendiri Indonesia itu luas sekali dan juga apa terbagi dengan beberapa pulau pulau-pulau besar teman-teman ya kalau bagusnya sih ya kalau misalkan kita mengadopsi seperti sepak bola di Liga Itali ya teman-teman mungkin itu akan bagus tapi kita juga gak bisa memaksakan atau apapun tentang pesepak balat Indonesia karena mungkin nanti akan selalu ada perbaikan ya dari PT LIB dan juga Menpora khususnya teman-teman apalagi ketua PSSI sekarang saat ini ya kita yakin bahwa Indonesia akan lebih baik lagi teman-teman kita dukung saja agar Indonesia menjadi lebih baik lagi teman-teman oke teman-teman semua itu dia tadi video reaksinya semoga menjadi pembahasan baru buat kita semua dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan saya like, komen, dan subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati